Seperti halnya manusia, tanaman juga memerlukan nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Nutrisi dasar yang dibutuhkan tanaman untuk berkembang secara maksimal dan menghasilkan buah adalah nutrisi kandungan NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kebutuhan ini sangat bergantung baik dari sumber pupuk organik maupun pupuk kimia. Dalam pertanian skala besar, kebutuhan yang sangat besar ini hanya dapat dipenuhi oleh pupuk kimia, yang dapat menyediakan dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Tapi tahukah kamu bahwa bahan-bahan pembuat pupuk ini berasal dari proses penambangan, terutama bahan dasar apatit? Apatit adalah kelompok mineral fosfat dalam bentuk kristal. Dan negara penghasil bahan dasar pembuatan pupuk terbesar kini adalah Rusia. Sehingga Amerika pun hingga kini masih impor bahan baku dasar ini. Lalu bagaimana proses pembuatan pupuk kini di pabrik? Mari kita berkunjung ke Rusia, negara penghasil terbesar pembuatan pupuk kimia. Terima kasih telah menonton! Hingga saat ini, perusahaan Kirov JSC di Masif Khibini masih menjadi perusahaan penghasil bahan dasar baku terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki 10 deposit tambang yang telah digalih lebih dari 90 tahun. Dan 7 deposit di antaranya telah menghasilkan lebih dari 2 miliar ton apatit, biji non-wage, dan biji di area tambang. Bahan dasar pembuatan pupuk kini kemudian diangkut ke pabrik pengolahan yang terletak di dekat area penambangan. Setelah dipabrik pengolahan, batu-batuan kristal apatit ini akan dicatuhkan ke konveyor berjalan. Untuk menuju mesin crusher yang akan menghancurkan batuan ini dalam 3 tahap. Kemudian setelah selesai melewati tahap penghancuran, bahan ini masuk ke mesin pengayahan biji. Proses pengayakan ini dilakukan dengan flotasi. Proses flotasi akan mengekstrak apatit untuk dikentalkan, disaring, dan dikeringkan sampai kadar air sekitar 1%. Sehingga diperoleh konsentrat apatit yang diinginkan. Selanjutnya, apatit atau fosfor ini akan ditampung pada bunker. Dari sini, pekerja akan mengemas apatit dalam kemasan 1 ton. Bahan ini selanjutnya akan diekspor ke beberapa negara dan sebagian dikirim dengan kereta menuju ke pabrik pengolahan pupuk. Pabrik pengolahan pupuk Rusia yang terkenal adalah Fosagrel. Yang memiliki 3 perusahaan untuk produksi pupuk NPK, pupuk urea, ammonium nitrat, dan ammonium fosfat. Di wilayah Vologda, Sarov, dan Leningor. Proses pembuatan pupuk yang panjang dan meliputi begitu banyak proses kimia tidak akan cukup digambarkan dalam satu video. Namun rekayasa produksi akan menggambarkan secara garis besar. Komposisi pupuk yang diperlukan akan sangat tergantung kepada jenis pupuk yang akan dibuat oleh perusahaan. Selain bahan dasar tambang, bahan pupuk juga terdapat kandungan-kandungan zat aktif. Kebanyakan produk kandungan pupuk perusahaan Fosagro memiliki kandungan terpisah sehingga memungkinkan petani akan membuat campurannya sendiri untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini juga membuat produk mereka menjadi bahan dasar untuk pembuatan pabrik pupuk lanjutan pada negara lain. Sedangkan pada proses pembuatan pupuk NPK, kegiatan dimulai ketika bahan baku pupuk yang berada di gudang disalurkan menuju hoppe. Selanjutnya, bahan baku diumpankan ke dalam granulator dengan red tertentu untuk membentuk granul atau pro. Kemudian, untuk mempermudah proses agglomerasi antara partikel, dapat ditambahkan steam dan clay ke dalam granulator. Proses yang terjadi di dalam granulator menghasilkan debu yang kemudian dihisap menggunakan blower dan ditransportasikan menuju tel giskepa untuk diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya, yaitu pengeringan granul yang terbentuk pada alat granulator yang masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga diperlukan proses pengeringan. Produk granul basah kemudian dimasukkan ke dalam rotari drum dryer untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya, menuju proses berikutnya, yaitu proses pendinginan granul kering yang keluar dari dryer yang dialirkan menuju gula, menggunakan produk dryer conveyor process. Akhirnya, pupuk NPK akan dibentuk sesuai dengan ukuran butir yang dipasarkan, yaitu 2 hingga 4 mm. Sedangkan produk overzeist akan dipisahkan dan dikirim ke kerasa untuk dihancurkan kembali. Kemudian, hasilnya akan kembali ke conveyor raw material. Sedangkan produk underzeist akan dilewatkan ke screen ukuran 10 mace untuk dipisahkan menjadi produk on-site dan underzeist produk. Poundzeist akan dikirim ke konter, sedangkan produk underzeist akan direcycle dan dikembalikan ke dalam granulator. Perlakuan produk akhir di dalam produk akan dilapisi pelapis berupa coating oil dan coating powder. Selanjutnya, hasil pupuk ini akan ditampung pada silo dan pekerja akan mengemas pupuk dalam kemasan 50 kg, yang siap untuk didistribusikan ke para petani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!